Gelar wisata religi di Halmahera Selatan, Kapolda, Maluku Tara, ziarah ke Makam 3 Sultan Bacan. Kapolda, Maluku Tara, Irjen Pol Midi Siswoko menggelar wisata religi di Kedatuan Kesultanan Bacan, Halmahera Selatan pada Kamis 9 Maret 2023. Dalam wisata religi tersebut, Kapolda disambut langsung, Ompu Datuk Alolo Kesultanan Bacan, Mohdar Iskandar Alam, Ompu Jurutulis Ra'a Ibnu Tufail, dan perangkat adat Kesultanan Bacan lainnya. Ia juga didampingi Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik, Wakil Bupati Hasan Ali Basam Kasuba, Kapoldres Halmahera Selatan AKBP Heri Purwanto, serta sejumlah pejabat utama, Polda, Maluku Tara. Dalam kesempatan itu, Jenderal Dua Bintang ini berdiskusi banyak hal dengan pihak Kesultanan Bacan, Halmahera Selatan. Beberapa saat kemudian, Kapolda dan Rombongan melakukan ziarah ke makam tiga Sultan Bacan di desa masing kota Kecamatan Bacan. Ompu Jurutulis Ra'a Kesultanan Bacan Ibnu Tufail mengatakan, pilihan Kapolda Maluku Tara berkunjung ke Kedaton sangat tepat, karena menciptakan stabilitas di Halmahera Selatan tergantung dari keeratan hubungan adat. Selain itu, kunjungan Kapolda Maluku Tara dalam rangka wisata religi di Kesultanan Bacan, menurut Ibnu Tufail juga ingin mendalami suasana adat masyarakat Halmahera Selatan. Ia juga menyebut Kesultanan Bacan sangat menyambut baik kerjasama dengan Polda Maluku Tara dalam bidang keamanan. Sebab bagaimanapun, dasar dari menciptakan keamanan di lingkup masyarakat adalah perekatan adat. Selamat menikmati Kesultanan Bacan. Damat, terlalu tahu dan aman. Baru bisa terkirta tentang menang-menang. Hal seperti cirihan mereka ini bagus, karena ingin mendalami suasana adat. Kesultanan masyarakat, kesultanan Bacan, 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 Bacan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!